Intro Cuaca panas dan kemarau panjang sudah mulai melanda Provinsi Sulawesi Selatan, terkhususnya wilayah Kota Makassar dan sekitarnya beberapa hari terakhir. Tentu warga Kota Makassar sering merasakan panas yang berlebihan saat ini, baik siang hari, sore hari, hingga malam hari. Terpantau dari BMKG wilayah 4 Makassar, suhu cuaca panas sudah mencapai 34,9 derajat Celcius, di mana letak posisi temu tariknya matahari terhadap bumi sudah berada di 22,5 derajat lintang utara. Suhu cuaca panas ini akan berdampak terhadap daya tahan tubuh serta lingkungan di sekitar dan dapat memicu terjadinya kebakaran. Wilayah yang mendapat suhu panas seperti ini, terutama Sulawesi Selatan bagian Barat, mulai dari pare-pare, baru, pangkep, maros, goa, dan takalar hingga Cineponto. Jadi panas diakibatkan letak posisi semu, teriknya matahari terhadap bumi kita, di mana sekarang sudah berada di sebelah utara ekuator, menuju ke 22,5 derajat lintang utara pada sekitar tanggal 21 bulan Juni. Nah, periode seperti sekarang, kondisi yang panas itu dapat kita rasakan. Nampak yang paling utama tentunya dari daya tahan tubuh kita dengan kondisi yang panas tersebut, ya memang kita harus dituntut untuk banyak mengkonsumsi air supaya kita tidak dehidrasi. Kemudian terhadap lingkungan kita, kita harus berhati-hati karena suhu dengan kondisi panas dapat memicu terjadinya kebakaran. Sedikit saja persikan api itu dapat menyebabkan terjadinya kebakaran yang mungkin tidak kita inginkan. Cuaca ini akan terus berlanjut dan puncaknya akan terjadi di bulan Juli hingga September mendatang. Karena di tiap wilayah di Sulawesi Selatan memiliki waktu berbeda saat memasuki musim kemarau panjang. Dan dihimbau kepada masyarakat agar kiranya dalam menghadapi cuaca yang ekstrim ini untuk memperbanyak mengonsumsi air putih serta vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh di kondisi cuaca yang sangat panas saat ini. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.